Tapi dengan ragu, Booster berkata kepada Ted Kord jika ia akan ada bersamanya di saat-saat terakhirnya. Ada sebuah siaran yang dilakukan Ras Al Ghul berisikan ancaman kepada Ted Kord dan pengusaha yang lain untuk menghentikan usaha mereka. Sampai 35 tahun kemudian, roketnya pun baru sampai di planet bumi, namun sayangnya ditemukan oleh Black Adam. Melanjutkan dari video sebelumnya, orang-orang terdekat Ted Kord mendatangi upacara pemakamannya setelah Ted Kord dibunuh oleh Ras Al Ghul sebelumnya. Sesaat setelah upacara pemakaman selesai, Jaime Reyes, penerus dari Ted Kord sebagai Blue Beetle, tiba-tiba berteriak memanggil Batman yang membuat Batman mulai sedikit marah karena aksinya tersebut. Batman pun meminta Jaime untuk tenang, tapi karena Jaime tidak kunjung tenang, Batman pun langsung membentak Jaime serta mengatakan semua hal yang berhubungan dengan Jaime dan sekali lagi memintanya untuk tenang. Jaime pun langsung meminta maaf kepada Batman dan setelah itu, Jaime memohon kepada Batman untuk melibatkannya jika Batman berniat menghadapi Ras Al Ghul. Mendengar hal tersebut, sambil berjalan pergi, Batman meminta Jaime untuk pulang dan memberitahunya jika mereka akan menghubunginya ketika mereka akan bertindak. Berpindah ke sisi lain pemakaman, setelah menghadiri pemakaman Ted Kord sebelumnya, Black Canary pergi ke pemakaman dari Green Arrow atau Oliver dari Universe Injustice yang membuat Green Arrow dari Alternate Universe agak sedikit cemburu ketika melihatnya. Setelah itu, tiba-tiba Green Arrow meminta agar mereka secepatnya menikah yang membuat Black Canary agak bertanya-tanya karena mereka baru saja menghadiri pemakaman dari teman mereka dan peperangan akan segera dimulai. Green Arrow pun langsung meyakinkan Black Canary justru karena hal tersebutlah mereka harus secepatnya menikah karena peperangan tidak selalu berakhir dengan baik. Tak lama kemudian, Black Canary dan Green Arrow pun mengadakan resepsi pernikahan di Gotham Cathedral. Saat sedang bersiap-siap, Black Canary dikejutkan dengan kedatangan dari Wildcat yang diberitahu Batman jika Canary akan menikah kembali. Di luar katedral, Batman dan yang lain mencoba untuk mengajarkan Connor yang ditugaskan sebagai pembawa cincin. Namun di tengah-tengah hal tersebut, Batman mendapatkan peringatan dari jam tangannya yang membuat Batman langsung bergegas pergi ke Wayne Manor tanpa memberitahu alasannya kepada yang lain. Ia pergi dengan kecepatan tinggi menggunakan mobil pernikahan milik Green Arrow dan setelah menerobos pager dari Wayne Manor, Batman langsung bergegas ke tempat pemakaman dari keluarga Wayne dan seketika terkejut ketika melihat jika kuburan dari Alfred telah digali oleh seseorang yang ternyata adalah ulah Damian dan sekutunya. Melihat Batman berhasil dialihkan, Atanasia pun langsung memerintahkan Deadshot untuk menyekusi rencananya yang ternyata pengambilan mayat dari Alfred adalah rencana pengalihan untuk Batman agar Deadshot dan para Suicide Squad dapat menyerang pernikahan Green Arrow. Melihat hal tersebut, Batman pun langsung menghubungi Batgirl untuk memperingatkannya, namun Atanasia berhasil menghancurkan ponselnya. Batman pun langsung memanggil Batwing miliknya dan melihat hal tersebut, Evil Batman pun meminta mereka semua untuk pergi dan sesaat kemudian, mereka pun langsung berteleportasi dari sana membawa mayat dari Alfred. Di saat yang bersamaan, saat pernikahan antara Black Henry dengan Green Arrow tengah berlangsung, para Suicide Squad yang mendapatkan laporan jika Batman berhasil teralihkan, langsung menerobos masuk ke dalam katedral dan menyerang semua orang yang ada di sana. Peperangan pun terjadi antara kedua kubu, dan melihat jika terlalu berbahaya bagi anak-anak berada di sana, Green Arrow pun meminta Black Lightning untuk menyevakuasi anak-anak, dan Black Lightning pun langsung membawa mereka keluar. Namun, baru sesaat mereka keluar, Kapten Boomerang tiba-tiba menyerang Black Lightning dan berhasil melumpuhkannya. Sesaat kemudian, Deadshot juga datang untuk membius anak-anak, dan melihat kedatangan Batman dengan Batwing-nya, Kapten Boomerang pun menyarankan mereka untuk pergi, dan mereka pun langsung berteleportasi dari sana membawa anak-anak. Tak lama kemudian, Green Arrow dan Black Canary yang keluar dari katedral dibuat terkejut sekaligus panik ketika melihat Black Lightning sudah terjatuh pingsan, dan anak-anak mereka telah menghilang dari sana. Di markas Rush Al Ghul, Damian yang mencuri mayat Alfred sebelumnya, membawa dan menceburkan mayat Alfred ke dalam Lazarus Pit untuk dibangkitkan kembali. Tak lama setelah itu, Damian pun mencoba untuk merawat dan memulihkan Alfred yang bangkit kembali dengan wujud yang tidak sempurna, karena Alfred telah tewas terlalu lama. Di saat yang bersamaan, setelah menculik anak dari Black Lightning dan Black Canary sebelumnya, Rush Al Ghul langsung menghubungi Batman dan memintanya untuk memanggil para hero yang lain. Setelah para hero telah berkumpul, Rush Al Ghul berkata kepada mereka jika dirinya akan membunuh banyak orang untuk membawa keseimbangan di dunia, dan para hero tidak boleh mengganggu rencananya karena dirinya mempunyai anak mereka. Rush Al Ghul melanjutkan, jika mereka tidak mengganggu rencananya dan membiarkan dirinya melakukan apa yang dibutuhkan, ia berjanji anak-anak mereka akan dikembalikan dengan selamat, namun jika mereka ikut campur, ia juga berjanji jika dirinya akan membunuh anak-anak mereka. Dan untuk mengancam Batman, Rush Al Ghul meminta Damian untuk membawa Alfred, dan setelah itu Rush Al Ghul berkata kepada Batman, walau Alfred tidak terlihat baik, tapi sekarang Alfred sudah mulai bernafas kembali, tapi hal tersebut bisa dengan mudah ia balikan jika Batman mengganggu rencananya. Percakapan tersebut pun selesai, dan melihat ancaman kepada Alfred tadi, Damian pun agak sedikit marah kepada Rush karena Batman pasti akan datang untuk menolong Alfred. Tapi dengan santainya, Rush Al Ghul menenangkan Damian dan berkata jika Batman tidak akan pernah bisa menemukan mereka. Tapi di saat yang bersamaan, Batman berhasil menemukan tempat persembunyian Rush Al Ghul dan memberitahu yang lain jika anak-anak mereka ditahan di Amerika Selatan, tepatnya di hutan Amazon. Yang lain pun langsung bertanya-tanya bagaimana Batman mengetahuinya, dan Batman memberitahu jika sinyal pelacak dari Connor tiba-tiba menghilang di pinggiran hutan Amazon. Berpindah sebentar ke tempat persembunyian Rush Al Ghul, Harley dan Lucy menyambut Connor dan yang lain yang baru sadar setelah dibius. Di sana, Harley memperkenalkan diri kepada Connor dan memberitahunya jika ia adalah teman dari ibunya. Setelah itu, Harley yang tahu jika anak dari Black Lightning pasti akan memiliki kekuatan, meminta mereka untuk tidak menggunakannya karena Rush Al Ghul adalah orang yang kejam. Kembali ke Batman, mengetahui anaknya dipasang pelacak diam-diam, Green Arrow pun seketika marah kepada Batman dan mempertanyakan aksinya apakah Batman telah mengetahui jika mereka akan menculik anaknya. Batman pun berkata jika ia tidak mengetahuinya, tapi ia mengambil langkah bijak karena Connor adalah sasaran yang empuk. Mendengar ucapan Batman, Green Arrow pun tidak bisa memendung amarahnya dan langsung menghantam Batman dengan tinjunya. Ketegangan pun terjadi antara Batman dengan Green Arrow, tapi Black Canary langsung menghentikan mereka karena mereka harus mencari di mana keberadaan anak-anak. Batman pun mencoba untuk membuat rencana, namun Green Arrow seketika menentangnya dan Batgirl juga menentang hal tersebut. Batgirl merasa jika mereka terlalu emosional, maka dari itu dirinya yang akan memimpin pencarian. Batgirl pun mengumumkan terbentukan Justice League Task Force, dan jika mereka ingin menyusup tanpa terdeteksi, mereka membutuhkan bantuan seseorang yang dapat membaur ke segala situasi, seseorang yang pernah menyusup ke fasilitas paling aman di dunia, dan seseorang yang menjadi salah satu orang paling kuat di planet bumi, yaitu Plastic Man. Batman pun langsung pergi untuk mencari keberadaannya, yang diawali dengan pergi ke apartemen dari Luke McDonough, anak laki-laki dari Plastic Man. Namun, saat Batman mengetuk pintu dari apartemennya, Batman dihadapkan dengan seorang pria, tapi dengan cepat, Batman dapat mengetahui jika pria tersebut adalah Luke yang sedang menyamar. Dengan panik, Luke pun langsung menutup pintu apartemennya, dan mencoba untuk bersembunyi dari Batman. Batman pun langsung mendobrak pintunya, dan memberitahu Luke jika dirinya hanya ingin berbicara dengannya. Batman dapat dengan mudah menemukan Luke yang menyamar menjadi sofa, tong sampah, karpet, bahkan tumpukan boks pizza yang membuat Luke seketika menyerah. Setelah itu, Batman mengungkit soal Opatrof kepada Luke, yang membuat Luke langsung menjelaskan kepada Batman, jika mereka bukanlah kelompok teroris. Batman pun mengerti maksud Luke, dan ia juga percaya, jika Opatrof bukanlah kelompok teroris, melainkan pejuang kebebasan. Setelah itu, Luke pun bertanya apa yang Batman mau, dan Batman menjelaskan jika ia ingin meminta bantuan kepada Luke untuk menyusup ke dalam lokasi rahasia, dan ia juga ingin berbicara dengan ayahnya. Luke pun langsung menghubungi ayahnya, yang tanpa Batman sadar, jika jam tangan milik Luke adalah Plastic Man yang sedang menyamar. Plastic Man pun langsung bangga karena ia bisa menipu Batman, tapi setelah itu, Plastic Man seketika menolak permintaan Batman, karena ia tidak ingin terlibat apa-apa. Batman pun mencoba untuk membujuk Plastic Man, dan memberitahunya, jika ia menolak yang satu ini, berarti Plastic Man akan membiarkan miliaran nyawa melayang. Plastic Man pun masih menolaknya, tapi karena Luke berkata jika ia akan membantu Batman, dan Batman juga berkata jika anak dari Black Canary dan Black Lightning telah diculik Rush Al Ghul, Plastic Man pun memutuskan untuk menolongnya. Setelah itu, Batman langsung memanggil Batwing-nya untuk menjemput mereka semua. Dalam perjalanan, Luke yang melihat Batman sedang berpikir keras, langsung bertanya apa yang ia pikirkan, dan Batman menjawab, jika ia sedang memikirkan cara apa yang akan Ras Al Ghul gunakan untuk membunuh umat manusia tanpa merusak lingkungan ataupun hewan-hewan. Namun, ketika mereka sedang berpikir, alarm peringatan tiba-tiba berbunyi, yang ternyata disebabkan oleh sesuatu yang sangat cepat mengarah ke arah mereka. Sesaat kemudian, sebuah benturan terjadi di langit-langit Batwing, yang ternyata adalah ulahi Mereyes atau Blue Beetle. Blue Beetle pun meminta agar ia bisa berbicara dengan Batman, dan Batman pun membawa mereka ke perbukitan di Grand Canyon. Di sana, Blue Beetle yang tahu jika Batman sedang merencanakan sesuatu, meminta Batman untuk mengajaknya, tapi Batman seketika menolaknya, karena Blue Beetle belum terlalu terlatih dan belum siap untuk melakukan misi ini. Melihat sikap Batman, Plastic Man pun mencoba untuk berbicara dengan Blue Beetle, dan Blue Beetle memberitahu, jika dirinya hanya ingin membantu mereka, karena Rush Al Ghul telah membunuh Ted sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Plastic Man pun mencoba untuk membujuk Batman, dan tak lama kemudian, Batman pun langsung berjalan kembali ke Batwing-nya, sambil berkata kepada Blue Beetle, jika ia akan menerima perintah langsung dari Batgirl. Berpindah ke Washington DC, saat hari pelantikan presiden baru di National Mall, dari kejauhan, sebelum mengeksekusi rencananya, Batman dan Black Lightning mencoba untuk memeriksa acara tersebut, dengan Aqualat dan Steel, yang akan ditugaskan untuk menjaga acara pelantikan, selagi yang lain akan pergi ke hutan Amazon. Setelah semua dirasa aman, Batman dan Black Lightning pun langsung bersiap-siap untuk pergi, tanpa memberitahu Aqualat dan Steel, jika mereka akan menyelamatkan anak-anak. Berpindah jauh ke belahan dunia lain, para anggota Justice League Task Force yang lain, sudah berada di dalam sebuah pesawat, di atas hutan Amazon. Setelah posisi dari pesawatnya sudah tepat, di atas titik dari terakhir kali sinyal akan tertangkap, Green Arrow pun mempertanyakan metode penyusupan awalnya, karena Batgirl harus terjun puluhan kilometer, ke arah hutan Amazon. Tapi Batgirl berkata, jika cara inilah, yang paling aman agar ia tidak terdeteksi, karena jika mereka memakai teleportasi, hal tersebut malah akan sangat berbahaya, karena Rush Al Ghul dapat mengetahui kedatangan mereka, atau bahkan, jika mereka berteleportasi di tengah-tengah pohon, mereka bisa menyatu dengan pohon tersebut. Setelah itu, Batgirl pun mulai bersiap-siap dengan perlengkapannya, dan memberitahu yang lain, setelah ia menemukan lokasi dari markas Rush Al Ghul, dirinya akan memasang penanda di sana, agar mereka dapat berteleportasi dengan aman. Setelah itu, Plastic Man dan anaknya, langsung melapisi tubuh Batgirl dengan tubuh mereka, dan segera meluncur dari pesawat. Setelah meluncur dengan sangat cepat, dan lokasi sudah tidak jauh lagi, Plastic Man langsung merenggangkan tubuhnya, dan membuat hang gliding sebagai media terjun mereka. Mereka terjun ke titik tempat sinyal kandar menghilang, dan saat di sana, mereka melihat sebuah pintu masuk, dengan beberapa ninja yang menjadi penjaganya. Setelah melihat hal tersebut, Batgirl pun langsung mengeluarkan laptopnya, untuk mematikan semua alat komunikasi dan perekam, yang dimiliki oleh Rush Al Ghul. Setelah selesai, Batgirl pun langsung mengirim koordinat tempat kosong kepada yang lain, agar anggota task force yang lain, dapat berteleportasi dengan aman. Setelah itu, Luke yang melihat kesempatan, mencoba untuk menyamar menjadi seorang ninja, dan langsung menyerang para ninja Rush Al Ghul, yang sedang menjaga pintu masuk. Setelah berhasil melupukkan para ninja tadi, dengan sedikit bantuan ayahnya, mereka berdua pun, memutuskan untuk masuk duluan, dan menelusuri markas rahasia milik Rush Al Ghul. Di dalam markasnya, Rush yang memiliki tempat perlindungan hewan, berisikan hewan-hewan yang akan punah, menugaskan Animal Man, untuk menjadi penjaga di sana. Setelah itu, Damian yang sedang mengajak Alfred jalan-jalan, bertemu dengan Animal Man di sana, dan Damian yang melihatnya pun, langsung bertanya kepada Animal Man, kenapa ia memilih untuk mengikuti Rush Al Ghul. Animal Man pun langsung menjelaskan kepada Damian, walau awalnya ia gawas pada ketika Rush memintanya untuk bergabung, tapi ketika ia melihat Rush telah menyelamatkan banyak spesies hewan, ia pun memutuskan untuk bergabung. Setelah itu, Animal Man juga memberitahu Damian, kenapa ia menyetujui rencana dari Rush Al Ghul. Animal Man bercerita, jika 10 tahun yang lalu, dirinya mencoba untuk menyelamatkan spesies terakhir badak Afrika, dari sekelompok pemburu yang akan membunuhnya. Namun ternyata, usahanya terlambat. Para pemburu tersebut, telah lebih dulu menemukan badak tadi, yang membuat Animal Man, menemukan badak tersebut, dalam kondisi yang mengenaskan, dengan cula yang telah diambil, serta sebuah peluru, yang akhirnya pun, membunuh badak tersebut. Karena sudah muak, Animal Man pun, langsung mencari para pemburu tersebut, dan setelah menemukannya, Animal Man, meminjam kekuatan dari seekor lintah, dan membunuh sang pemburu tadi, dengan kekuatannya tersebut. Dan karena kejadian tersebutlah, walau ia tidak ingin menyakiti siapapun, tapi Animal Man merasa, jika umat manusia, harus segera dihentikan, atau dimusnahkan. Setelah itu, Animal Man, berkata kepada Damian, jika mereka akan memberikan ruang di dunia, bagi hewan langka seperti badak tadi. Dan sebelum hal tersebut terjadi, dirinya, Vixen dan Ivy, akan melakukan apapun, untuk menjaga tempat ini. Mendengar hal tersebut, Rush Al-Gulen tiba-tiba datang, langsung mengapresiasi niat Animal Man, dan berkata kepadanya, setelah misi mereka selesai, semua hewan yang ada di sini, akan dilepaskan kembali, dan ia berharap, jika mereka akan berkembang biak lagi. Setelah itu, Rush Al-Gulen, juga bertanya kondisi Alfred kepada Damian, namun Damian berkata, jika Alfred, belum dapat berbicara sama sekali. Di saat yang bersamaan, di luar markas milik Rush Al-Gulen, setelah Batgirl mengirim koordinat kepada yang lain, anggota Task Force yang lain pun, langsung berteleportasi ke sana, untuk memulai misi penyelamatan. Setelah itu, Batgirl, memberitahu mereka, jika markas milik Rush Al-Gulen, hanya memiliki satu pintu masuk, dan ia akan menugaskan Blue Beetle untuk menjaga pintunya. Walau awalnya sempat protes, tapi setelah terkena cara Mahnojutsu, Blue Beetle pun langsung menerima tugas tersebut. Mereka pun mulai menyusup ke dalam, namun karena Batman dan yang lain menumpukan para ninja penjaga, Atanasia yang mendapatkan laporan jika ada masalah dengan para penjaga pun, langsung melaporkan hal tersebut kepada Rush Al-Gul, yang membuat Rush langsung menyimpulkan, jika hal tersebut adalah ulah Batman. Setelah itu, Rush Al-Gul pun, memintaan yang memen untuk menjaga tempat para hewan, dan mengetahui kedatangan Batman, Evil Batman pun, langsung memerintahkan Diablo, untuk mengeksekusi rencananya. El Diablo yang berada di posisi pun, langsung mengeluarkan ledakan api dari tubuhnya, yang berhasil melelehkan pintu masuk, serta membuat suara dentuman besar, yang dapat didengar oleh siapapun di sana. Batman dan yang lain pun seketika terkejut, karena dentuman tersebut, dan Damian yang juga mendengarnya, langsung bertanya apa yang telah terjadi, dan Evil Batman memberitahu, jika mereka, telah meledakan satu-satunya pintu masuk ke tempat persembunyian, yang akan membuat Batman dan teman-temannya, tidak akan bisa keluar dari sana. Terima kasih telah menonton!